baik teman-teman semua mari kita mulai untuk memodifikasi router TotoLink N350RT ini ya mari kita bongkar ya dalamnya seperti apa yang kita bongkar dulu kita bongkar dari sini kayaknya teman-teman ya selesai teman-teman selesai dan ini sudah terbongkar tutupnya, ini tutupnya sudah dipongkar teman-teman nah ini dalamnya seperti ini, oke kita copot, nah ini ada baut, bautnya kita copot ini sudah kita copot, ini sudah kita copot, kita buka saja tutupnya teman-teman semua kita lihat jalurnya, ini sepertinya belum ada jalur ya, jadi untuk ini dipot 1, ini jalur untuk 78 dan 45, ini belum ada jalur, jadi nanti akan kita bebas ya, kita bebas disini ya teman-teman, ini juga sama semua, yang lainnya juga sama, jadi nanti kita bebas juga nih, ya, baik langsung saja ya, kita solder untuk pin-pinnya oh iya, saya akan lebih suka untuk menggunakan ini juga ya, sebagai input ya nantinya, jadi nanti kita lepas untuk positifnya, supaya tidak langsung menyala ya, jadi nanti ini akan kita kita lepas, baik ya, kita lepas dulu, untuk mempermudah sih kita, kalau misalkan ini nggak tidak cair, kita tambahin timah, supaya agak banyak timahnya nah ini kalau sudah banyak timahnya, kita copot ya, kita lepas, ini agak kalau sempit, bisa lah, ini bisa disambil ditahan, sambil dicairkan timahnya, sambil kita agak tarik ya nah ini sudah tertarik agak panas ya ini pelan-pelan aja kita lihat, nah ini udah lepas, teman-teman kita ada hati-hati ya ada ini ya ada elko jadi harus kita lakukan geser ya geser untuk pinnya supaya tapi nanti tidak kena elko ini masih ada nempel udah lepas di ini kita disir aja teman-teman Ayo kita geser sedikit Oh nempel lagi ntar ya ini udah lepas geser kesini sedikit nah terus kita geser supaya nanti tidak kebentur ke elko nah kita geser kayak gini nah seperti ini udah ya kita tempel maaf kita selesai lagi untuk pin negatifnya negatifnya kita geser ya yang negatif ini kita masukin lagi ya negatif ini kita masukin lagi sambil kita kasih kita panasin kita masukin lagi oke seperti ini teman-teman ya jadi intinya kita keluarkan ya kita keluarkan untuk kita cabut untuk pin positifnya nah kalau sudah seperti ini baru kita mulai solder ya ada solder pin-pinnya ya kita solder pin-pinnya nah untuk di sini ya nah ini kalau ada jalur ya di tengah ini untuk 45 itu ada jalur perusahaan kita jangan langsung solder lebih baik agak ada jarak untuk di bawahnya ya untuk menghindari onslet ya dengan data ya jalur data jadi amannya kita solid dulu yang memang aman dulu ya Ayo kita kasih timah yang aman dulu di sini kan aman ya untuk jalur 78 itu aman kita kasih timah kita jumper gak apa-apa nih yang ini dulu ini aman kalau ini aman kalau ini kita kasih timah aja ya tapi kita jangan jumper dulu nanti kita bantu atau kita tambahkan kawat atau kabel bekas kabelan nanti ya nanti ya ini kasih timah sedikit aja dulu jangan kita jumper langsung ya karena ada 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 jalur disitu yang lewat ya untuk amannya kita tidak jumper kalau yang ini aman karena tidak ada jalur di tengahnya yang lewat di tengahnya ini kita kasih timah tapi jangan di jumper dulu karena ada 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 ini ya ada jalur di tengahnya namanya kita jangan jumper ini masih bisa di langsung ini di jumper nggak apa-apa ini saya 2 LAN ya 2 LAN walaupun sesungguhnya yang dipakai one nya aja tapi ini saya coba contohkan ke teman-teman semua 2 LAN ya untuk negatifnya ini bisa langsung disolder teman-teman ya di jumper secara langsung di hubungkan langsung ke sini nih ini negatifnya langsung aja ini negatifnya langsung aja nggak apa-apa ini negatifnya kita tambahin 5 lagi oke 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 ini kita potong oke oke halo dulu deh biar aman jalur positifnya sih udah nih jalur negatifnya udah kalau mau kita potong nggak apa-apa di sini potong dulu nanti kita pikirkan jalur untuk yang step-down-nya ya oke sudah nempel ya jadi ini untuk negatif dari dualan dan satuan nah ini sudah nempel ini jalur positifnya harus jalur positifnya harus hati ya karena ini ada jalur data disitu jadi akan kita sedikit potong-potong teman-teman jadi nggak langsung ya kita tidak apa-apa ini akan kita potong-potong apapun dikupas seterusnya dulu oke kita kasih timah nah ini akan kita tempel disini mungkin dari sini dulu ya jadi kita kasih kawat teman-teman supaya nantinya nah kurang banyak timahnya ini ini Oke. Jadi jangan terlalu banyak juga timahnya, yang penting dia nyambung ya jalur ini, jadi karena di tengahnya jalur memang saya agak ini kasih celah, jadi pakai kawat supaya ada celah di bawahnya. Di sebelah sini juga teman-teman, jadi ini kita potong dulu, kita potong dulu, baru kita suntir lagi. Oke, yang penting ada jarak celah ya di bawahnya itu, supaya data itu, salur data itu nggak kena ya. Oke, yang penting tidak nempel ke kanan atau ke kiri, kalau terlalu banyak timah mungkin kita angkat dulu ya. Aku terlalu banyak timah. Oke, kita nggak nempel. Kita lihat ya, akan nempel atau nggak ya. Oke, nempel ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita potong dulu di sini, ya nanti akan kita sambung. Nah, ini, ini secukupnya aja. Nah, harus gini. Kita solder dulu. Ini agak sedikit ribut untuk positifnya ya, nggak apa-apa. Jadi, untuk mengamankan jalur datanya. Karena ada jalur yang lewat di antara B45 itu. Oke. Sudah nempel. Sudah nempel. Baik ya, ini sekarang baru kita gabungkan teman-teman ya. Kita gabungkan. Semua kita gabungkan. Nah, seperti ini. Dulu kita gabungkan. Oke. Ini sudah nempel. Satunya lagi. Oke. Kita gabung juga. Oke. Oke ya. Ini seperti ini. Sudah gabung untuk jalur positifnya. Oke. Jadi, teman-teman bisa lihat bagaimana kita men-solder untuk jalur positif dan jalur negatifnya. Selanjutnya, kita mulai balik. Kita balik. Kita balik. Kita solder di bagian sebelah sini. Jadi, ini akan kita belokkan. Digabungkan ke sini. Kita akan satukan di sini. Kita putus saja di sini jalurnya. Di sini akan ada step down. Di sini akan ada step down. Nah, kita gabung dengan positif dari check power. Oke. Seperti ini. Kita kupas saja sekalian. Ini tidak apa-apa ya teman-teman. Kita solder saja di sini. Kita kasih timah dulu. Di sini kasih timah. Ini juga. Oke. Baru kita tempel. Jadi, satu. Oke. Sudah habis di satu. Jadi, jalur dari positif check power ini akan menyatu dengan jalur-jalur di pin pot1 dan potlan ini. Jalur positifnya ya. Nah, ini baru kita akan hubungkan ke step down. Oke. Step down. Ini kita menggunakan yang MP1584 ya. Oke. Step down. Kalau di sini sih Y4183 ya. Cuman ini biasanya MP1584. Oke ya. Kita solder dulu pin-pinnya. Oke. Pin-pinnya. Kita solder. Input. Sebenarnya inputnya cuman satu aja. Untuk. Apa namanya. Positifnya. Nanti negatifnya cukup di outputnya aja. Oke. Jadi, di inputnya yang kita solder positifnya aja nih. Oke. Mungkin langsung begini aja ya teman-teman. Anda akan kita belokkan ke sana. Nah. Kalau kepanjangan dipotong juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak cukup ya. Kalau cukup ya. Mudah biarin ya. Oke. Jadi positifnya ya yang kita solder. Seperti ini. Kemudian baru kita negatifnya ya kita hubungkan ke PCB. Ya. Kita hubungkan. Kita sesuaikan dengan adapter aslinya ya. Nanti outputnya 9V. Jadi supaya tidak terlalu tinggi ya. Walaupun mungkin pakai 24V bisa. Tapi kita sarankan untuk dikembalikan sesuai dengan voltase dari adapter aslinya. Yaitu 20V. Apa namanya. 20V. Eh. 9V ya. Nah. Jadi kita arahkan ke sini aja teman-teman. Lewat bawah. Lewat bawah. Lewat sini. Nah. Nah. Ha-ha. Dari sini. Ya. Terus kita hubungkan ke negatif sini. Nah. Oke. Saya kupas dulu. Ini kan saya hubungkan ke negatif sebelah sini. ini bisa juga ya kesini atau ke elko juga bisa jadi kesini bisa kesini bisa atau ke elko juga bisa sebenarnya teman-teman bisa terserah mau ke jalur yang mana yang penting dia ke negatif oke kita kasih timah kita hubungkan kesini ini untuk negatif yang ke step down yang ke step down ini nah sekarang positifnya ya positifnya kita kasih kabel juga ini kita kasih kabel dan positifnya nantinya akan kita hubungkan kesini ya ke elko ya positif dari elko jadi positif elko itu sebelah sini teman-teman positif elko sini atau kesini juga bisa ya jadi terserah mau yang ini boleh kesini juga boleh saya yang terdekat aja ke elko kesini ya baik teman-teman ini sebelum saya solder kesini ini akan saya ukur dulu supaya outputnya menjadi 9V ya jadi kita coba ukur terlebih dahulu ya teman-teman itu nanti kita menggunakan ini ya kita akan ukur hasilnya berapa hasilnya 9V ya supaya sesuai dengan adapter aslinya ya output 9V nah kita pakai adapter ya adapternya saya pakai yang 24V 24V ini saya colok ke listrik dulu teman-teman ya colok listrik ini saya colok langsung ke ini check power karena kan dari check power sini ya nah jadi sudah saya coba ini kita coba untuk setel ke 9V oke terus oke ya kira-kira 9V seperti ini ya baik ya kalau sudah kita coba solder ya ke motherboardnya oke kita solder ke sini ya teman-teman kita coba solder sini ke positif dari elko jadi boleh ke elko sini sebenarnya ya boleh juga ke positif khas dari ini juga boleh ini agak belum menempel belum menempel kurang panas biar panas dulu oke ini sudah panas kita tempelin ya disini sudah menempel ya teman-teman nah ini sudah selesai kita solder semua ya teman-teman jalur dari apa namanya jalur-jalurnya ya ini jalur dari pot one ya 4 LAN ya 2 LAN ini ya kita pakai ini sudah kita solder semua ya positif negatif ya ini positif negatif ya ini kemudian dari sini ya positifnya kita ambil ke jumper ya jumper dengan ini apa check power ya jumper dengan check power kemudian positif inputnya kesini jadi kita gak perlu pakai input negatif ya input negatifnya gak perlu dipaksa gak apa-apa negatif dari step tune ambil dari sini aja langsung ke sini dan output positifnya yang penting ya outputnya tadi sudah kita ukur 9 pol ya nah kita atur supaya aman ya jalur-jalurnya ini kemudian dihubungkan ke helco ya negatif dihubungkan ke negatif dari check power oke kita coba ya hasilnya seperti apa kita coba menggunakan adapter terlebih dahulu menyala apa enggak ya kita gunakan adapter terlebih dahulu ini masih di adapter menyala atau enggak ya coba nah menyala teman-teman ya menyala oke jadi ini sudah menyala untuk ini nya routernya dan kita coba untuk menyalakan alat lain yang support poe ya kita coba untuk menyalakan alat lain yang support poe ini saya punya switch tarmok ini juga sudah saya modif ya cuman ini belum ini suatu saat mungkin akan saya coba buatkan kontennya juga ini merek tarmok teman-teman kemarin belum sempat saya buat kontennya nah ini ikan kita coba colok ke one nya pakai kabelan seperti ini bisa enggak dia menghidupkan switch ini switch yang sudah modif juga teman-teman nah bisa teman-teman jadi ini sudah sukses untuk apa namanya poe nya poe nya sudah nyala kalau ini dari dari lan kalau dari one eh dari one ya kalau dari lan nya nyala enggak ya kita coba juga lan nya nyala juga berarti teman-teman seperti itu ya untuk apa namanya proses solder dari murus poe puter totaling yang 350RT ini ini one nya bisa semua lan nya bisa semua kemudian ini juga bisa one nya untuk poe out jadi ini sebenarnya bisa in juga bisa out juga karena tidak ada diode jadi karena tidak ada diode sebenarnya bisa in out teman-teman jadi seperti ini untuk modifikasinya teman-teman bisa lihat jalur negatifnya jalur negatif ini jalur positif kemudian dari jalur-jalur ini yang sudah dibuat semacam ini semuanya terlupa kemudian di positifnya di jumper positifnya jam seperti ini kemudian dihubungkan ke stepdown output dari stepdown negatifnya dihubungkan ke sebelah sini kemudian positif dari stepdown yang ini di ukur 9V kemudian dihubungkan ke sini oke sekarang kita coba rakit ke kembali ke sini kita rakit kembali ke routernya ke casingnya teman-teman rakit kembali ke casingnya kita atur supaya tidak melilit-lilit kabel apa antenanya ya oke kabel antenanya kita atur kemudian 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 Oke seperti ini ya teman-teman sesuai dengan aslinya Oke ya seperti ini teman-teman kita tinggal tutup kembali tutup kembali ke sini Nah atur dulu lampunya jangan sampai bengkok untuk kembali Oke ya sekarang sudah kita tutup ya ini sudah siap kita taruh di kliennya teman-teman ya karena sudah kita modif PoE ya satuan dan dua lang ini sudah kita modif PoE jadi kalau kita uji kembali ya ini kelihatan menyala ya kemudian ini misalkan posisi suite ada di UDP ini sudah bisa mengeluarkan arus nah biasa kan di one ya kalau di kliennya jadi kalau misalkan mau ditaruh untuk apa Estafate ya pakai LAN pakai hotspot kemudian Estafate ya kita pakai LANnya nah lannya kebetulan sudah dua-duanya kita modif ya jadi untuk Estafate misalkan ini masuk ke sini LAN masuk lagi LAN ya jadi mungkin Estafate kita pakai router juga bisa ya Oke teman-teman ya itu tadi sudah kita coba untuk memodifikasi router totaling n350 RT ini ya dan hasilnya sukses ya teman-teman bisa untuk mencobanya di rumah ya masing-masing baik ya saya menuju saja yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan kali ini jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya mendapatkan notifikasi video terbaru yang saya upload dan jangan lupa untuk like comment and share jika video ini bermanfaat ya teman-teman ingin ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya nanti kita bisa diskusi bareng-bareng ya gitu saja berjumpa lagi di next video yeah selamat menikmati selamat menikmati